Hai Oke Bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi PS3 yang tidak mau keluar suara ya Jadi kalau misalnya kalian mungkin baru punya PS3 dan nggak mau keluar suaranya gitu ya di TV kalian tapi kalian sudah memastikan si volumenya tuh ada gitu ya dan ya kalian udah memastikan juga ya kabel HDMI atau mungkin kabel avi nya terkonek gitu atau mungkin terhubung gitu ya Nah di sini misalnya kalau misalnya kalian denger gitu kan di sini ada semacam keytone gitu ya di sini ada suara pilih-pilih gini dan komisinya kalian merasa terganggu gitu ya kalian bisa matiin aja dengan of sini di keytone nya tapi kalau misalnya kalian mau tinggal di on ya tapi intinya di video kali ini bukan itu jadi intinya ya itu tadi gitu ya Bagaimana cara mengatasi suara tidak keluar jadi kalau misalnya kalian main game gitu kan main game nggak ada suaranya ya kurang juga gitu ya dan sini kita akan ke audio output yang tadi ya sini kita akan ke ini setting aja caranya gampang banget di sini yang paling kiri tapi sebelumnya gitu ya jadi eh setelah yang paling kiri gitu jadi yang setting gitu ya di sini kita akan kalau misalnya kalian misalnya mulainya dari sini gitu ya misalnya ada sini kalian cukup cari aja yang sound settings ya sini kita akan pencet bulat untuk pilihnya dan audio output settings dan disini kalian pilih kalian pakai HDMI kalian pakai optical digital atau mungkin ya yang sebelah HDMI ya kalau nggak salah atau mungkin kalian pakai avi atau mungkin tapi itu ada tak video sih bukan sih kalau nggak salah nggak tahu juga sih pokoknya yang tiga warna ya kalau misalnya di PS3 itu ada gitu ya Nah di sini kan pilih aja yang mana yang kalian pakai gitu ya jangan kalau misalnya pakai optical digital kali pilih yang HDMI karena ya kayaknya nggak ada gunanya juga karena di sini saya pakai HDMI saya pilih yang HDMI gitu ya dan di sini kalian jangan pilih yang manual untuk pilihnya gitu karena kalian juga mungkin kemungkinan gitu kemungkinan besar kalian juga nggak akan tahu gitu di sini speaker yang kalian pakai itu untuk DTP kalian itu berapa gitu sih enggak tahu nih gitu kan Nah di sini kita akan balik lagi gitu kan dari sini kita akan pilih HDMI dan di sini kita akan pilih yang otomatik ya jadi kita pilih otomatik jadi otomatis gitu ya sini kita akan pencet bulat dan nanti nanti akan muncul ya di sini ya di ininya nih eh ya kan di setting list HDMI dan sebagainya dan nanti akan kita pencet bulat aja untuk enter gitu kan nah nanti akan tersetting sendiri jadi nanti ke speaker yang lebih support ke TV-nya gitu ya dan kalau misalnya tidak support ke TV-nya itu tadi nanti akan keluar suaranya dan di sini mungkin kita akan tes gitu ya di game mungkin di sini kita akan buka multi-main dan sini kita akan tes di game mungkin apa ya Dragon Ball mungkin ya mungkin game-nya ya pokoknya nah Cuma nggak usah tes di game-nya lah di multimenya aja nih 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 suaranya udah berisik banget gitu kayak suara nyamuk tuh bener soalnya kayak nyamuk Pak ya udah kayaknya udah 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 gitu doang nih quit 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 ya udah udah kayaknya udah gitu doang ya dan di multimenya udah keluar berarti nanti di game-nya juga bakal keluar gitu ya Insyaallah dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Riddhutra berkasihan dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax